Dan contoh soal yang keempat merupakan bilangan bulat negatif yang dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah positif. Halo, berjumpa lagi di Materi Pelajaran Channel yang tentunya akan membahas materi pelajaran dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Pada video kita kali ini, kita akan membahas pelajaran matematika kelas 6 masih di bab 1 mengenai bilangan bulat. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang perkalian bilangan bulat. Selamat belajar dan tetap semangat! Perkalian dengan penjumlahan berulang Di toko buah menjual buah apel dalam bentuk kemasan. Setiap kemasan berisi 15 buah apel. Benny membeli sebanyak 4 kemasan. Berapa banyak buah apel yang dibeli Benny? Nah, dari soal tadi, kita tahu bahwa Benny membeli sebanyak 4 kemasan buah apel. Kita hitung 1, 2, 3, dan 4. Setiap kemasan berisi 15 buah apel. Jadi, kemasan pertama 15, kemudian kemasan kedua 15, kemasan ketiga 15, dan kemasan keempat adalah 15 juga. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menjumlahkan semua buah apel yang dibeli. Buah apel yang dibeli sebanyak 15 ditambah 15, ditambah 15, ditambah 15, sama dengan 4 kali 15, hasilnya 60. Jadi, buah apel yang dibeli Benny sebanyak 60 buah. Adakah cara lain untuk menghitung perkalian tersebut selain menggunakan penjumlahan berulang? Tentunya ada, yaitu dengan perkalian bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Di sini ada contoh, yaitu 2 kali 3. 2 kali 3 artinya melangkah 3 ke kanan, dan digandakan sebanyak 2 kali lipat searah. Di sini kita lihat, 3 dan 3. Ini artinya adalah, melangkah 3 ke kanan, kita hitung 1, 2, dan 3. Dan digandakan sebanyak 2 kali 1, 2, dan searah. Maka hasilnya adalah 6. Kemudian, perkalian bilangan bulat menggunakan garis bilangan yang kedua adalah negatif 2 dikali 3. Negatif 2 kali 3 artinya melangkah 3 ke kanan, dan digandakan sebanyak 2 kali lipat, dan berbalik arah. Karena di sini ada bilangan negatif. Jadi, di sini perhatikan, melangkah 3 ke kanan, langkah yang pertama, dan ini langkah yang kedua. Kemudian, berbalik arah. Nah, di situ, jadi hasilnya adalah negatif 6. Kemudian, contoh berikutnya adalah 6 dikali 5. Di mana, 5-nya ada 6 kali. Jadi, 5 ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5, dan ditambah 5. Hasilnya adalah 30. Kita ke contoh berikutnya, yaitu negatif 3 kali 2. Oke, perhatikan di sini. Kita buat polanya. Yang pertama adalah 2 kali 2, sama dengan 4. Kemudian, berikutnya. 1 dikali 2, sama dengan 2. Dan, selanjutnya adalah 0 dikali 2, sama dengan 0. Jika kita perhatikan, di sini polanya adalah berkurang 2. Jadi, 4 ke 2 ini berkurang 2, dan 2 ke 0 juga berkurang 2. Nah, selanjutnya polanya akan sama, yaitu berkurang 2. Kita lanjut ke negatif 1 dikali 2, sama dengan negatif 2. Dan negatif 2 kali 2, sama dengan negatif 4. Selanjutnya, negatif 3 dikali 2, sama dengan negatif 6. Nah, polanya pun sama di sini, berkurang 2. Nah, karena di sini soalnya yang kita cari adalah negatif 3 dikali 2, maka kita stop sampai di sini. Dan hasilnya adalah negatif 6. Kita ke contoh selanjutnya. Di sini ada 5 kali negatif 7. Kita perhatikan kembali polanya di sini. 5 kali 5, sama dengan 25. Kemudian 5 kali 4, sama dengan 20. 5 kali 3, sama dengan 15. 5 kali 2, sama dengan 10. Dan seterusnya. Kita perhatikan di sini polanya. 5 kali 5, ke 5 kali 4, itu berkurang 5. Kemudian di sini, 20 ke 15, berkurang 5. Dan seterusnya, polanya akan sama, yaitu berkurang 5. Setelah kita lanjutkan dari 5 dikali 3, 5 kali 2, 5 kali 1, 5 kali 0, sampai ke 5 kali negatif 7. Setelah sampai di 5 kali negatif 7, kita stop sampai di situ. Dan kita menemukan hasilnya, yaitu negatif 35. Lanjut ke contoh selanjutnya. Negatif 2 dikali negatif 3. Perhatikan polanya di sini. 2 kali negatif 3, sama dengan negatif 6. Lalu, 1 kali negatif 3, sama dengan negatif 3. Selanjutnya, 0 kali negatif 3, sama dengan 0. Dari negatif 6 ke negatif 3, itu bertambah 3. Kemudian, dari negatif 3 ke 0, juga bertambah 3. Kita lanjutkan terus, sampai menemukan negatif 2 kali negatif 3. Yang hasilnya adalah 6. Jadi, hasil dari negatif 2 dikali negatif 3, sama dengan 6. Contoh yang pertama tadi adalah 6 kali 5, sama dengan 30. Contoh berikutnya, negatif 3 kali 2, sama dengan negatif 6. 5 kali negatif 7, sama dengan negatif 35. Dan, negatif 2 kali negatif 3, sama dengan 6. Apa yang dapat kalian simpulkan dari contoh-contoh tersebut? Dari contoh yang pertama, merupakan bilangan bulat positif, yang dikalikan dengan bilangan bulat positif. Maka hasilnya adalah positif. Contoh yang kedua, negatif 3 ini merupakan bilangan bulat negatif, yang dikali dengan 2, yang merupakan negatif. Bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah negatif. Pada contoh ketiga, kita dapat menarik kesimpulan, bahwa 5 di sini merupakan bilangan bulat positif, yang dikali dengan negatif 7, yang merupakan bilangan bulat negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Dan, contoh soal yang keempat, merupakan bilangan bulat negatif, yang dikalikan dengan bilangan bulat negatif. Maka hasilnya adalah positif. Kemudian, di sini ada latihan soal, yaitu yang pertama, negatif 7 dikali 8, lalu negatif 8 dikali negatif 3, 6 kali negatif 2, dan 4 kali 9. Nah, kita mulai kerjakan dari yang pertama. Di sini ada negatif 7 dikali dengan 8. Perhatikan di sini, ini adalah bilangan bulat negatif yang dikali dengan bilangan bulat positif. Kita ingat kembali, jika bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya akan negatif. Jadi, kita hitung 7 kali 8 sama dengan 56. Karena negatif dikali positif adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif 56. Kemudian, lanjut ke soal yang kedua, yaitu, negatif 8 dikali negatif 3. Di sini merupakan bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif. Apa hasilnya jika negatif dikali negatif? Ya, hasilnya adalah positif. Jadi, kita hitung, 8 dikali 3 sama dengan 24. Karena negatif kali negatif sama dengan positif, maka hasilnya adalah 24. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu, 6 dikali dengan negatif 2. Di sini, 6 merupakan bilangan bulat positif, dan negatif 2 adalah bilangan bulat negatif. Jika positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi, kita hitung, 6 kali 2, 12. Ya, dan hasilnya adalah negatif 12. Dan soal yang terakhir, di sini ada 4 kali 9. Di mana, 4 ini merupakan bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, yaitu 9. Maka, hasilnya pun akan positif. Berapa 4 dikali 9? Ya, hasilnya adalah 36. Sekarang, cobalah kalian lakukan latihan dengan soal lain di rumah. Dan, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.